Pemirsa untuk menjaga keutuhan bangsa menjadi tanggung jawab semua pihak dan paham kebangsaan harus terus dijaga agar tercipta toleransi yang tinggi untuk membawa Indonesia sejahtera. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menjadi negara dengan masyarakat yang majemuk. Karena memiliki beragam suku, budaya, dan agama, semuanya harus disatukan dengan paham kebangsaan yang kokoh. Nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 45, Pancasila, dan Semangat Binyakal Tunggal Ika perlu dimiliki setiap warga negara agar tercipta nilai toleransi yang tinggi. Bahasan ini disampaikan Ketua Umum Partai Pendidikan Hari Ternusudibyo saat melantik 401 Dewan Meminan Ranting DPRT Partai Pendidikan Sekau Partai Kelaten Jawa Tengah Jumat Pagi. Di hadapan para kadar, HT mengajak untuk kembali ke tujuan awal NKRI dibentuk, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmur. Sangat penting, begini kita harus kembali ke konstitusi. Jadi kalau konstitusi itu kita hormati dan kita jadikan acuan dalam kita berbangsa dan penegara selesai semua. Indonesia akan larinya kencang, ekonominya bagus, rakyat juga menuju kemakmuran itu lebih cepat, kepastian di segala bidang juga akan lebih baik. Paham kebangsaan ini pun disampaikan HT saat melantik 294 Dewan Meminan Ranting DPRT Partai Perindu Sekau Partai Manogiri, jawatannya. Dalam kesempatan ini, bantuan gerobak diberikan kepada tujuan KM Binaan Partai Perindu, mendorong pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu perjuangan partai. Memperkokoh struktur organisasi, sebelumnya HT juga melakukan konsolidasi dengan pengurus DPW dan DPD Partai Perindu, daerah istimewa Yogyakarta, Kamis Malang. Kadar Partai Perindu dituntut untuk berkandangan tangan turun dan melayani di tengah masyarakat. Dengan begitu, perjuangan partai membawa Indonesia maju dan sejahtera bisa cepat tercapai. Dari Kelaten, Wonogiri, Jawa Tengah dan Yogyakarta, tim Lipitan MC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!